Momen mesilgris mengibarkan bendera merah putih, sun, oke YTH Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir Kami memohon kepada Bapak Erick Thohir Jangan terima naturalisasi Emil Audero Mulyadi Ramalan Gus Dur mengenai sebuah kebetulan atau tidak Pernyataan mantan Presiden Indonesia Jadi buat saya, kalau memang PSSI suka bilang Lewat Ketua Umum Erick Thohir Kalau bertindak keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gila Bola TV Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Bagi kalian yang sudah menonton video ini Oke guys, seperti biasa Saya akan mereaksi beberapa video Tentang persetabulan tanah air Atau timnas Indonesia Ada kabar menarik Daripada Bung Towel Yang sebagaimana dia membahas Wasid yang kontroversi Saat pun Aceh melawan Sultan Dimana dia kok hafal-hafal Daripada saat ingin melaporkan Nama-nama itulah pokoknya Kita langsung saja menuju ke videonya Kenapa ini? Oh ini waktu Penalti melawan Arab Saudi guys Berdoa Berdoa oke Oke Momen Mesilgers mengibarkan bendera merah putih Sun Oke Oh ini setelah pertandingan kayaknya Wow Luar biasa untuk Mesilgers Bagaimana kalian mempertanyakan Soal nasionalisme daripada Mesilgers yang sudah dinaturalisasi guys Dia dengan bangganya mengibarkan bendera merah putih di Eropa Jangan sekali-kali kalian menanyakan salah satu daripada nasionalisme guys ya Tentang pemain naturalisasi tentunya Kita sudah lihat Mesilgers sudah mengibarkan bendera di Eropa Tentunya itu dia kan sangat-sangat cinta terhadap tanah air kita guys ya Netizen boykot SC Hirenvin Imbas pengakuan bela-belaan Tom Haye Wow apa ini guys Netizen asal Indonesia langsung mengambil tindakan nyata terhadap SC Hirenvin Setelah Tom Haye mengaku diblokir pindah dari klub Liga Belanda tersebut Ingat di belakang pemain timles ada jutaan pasukan siap serbu yang bikin masalah Wala ini yang ter Apa yang kabarnya FC Hirenvin itu memboykot Kenapa kok Tom Haye tidak bisa keluar dari Liga Belanda Seperti itu kayaknya guys Kan kabarnya kan Tom Haye itu dihubungi oleh Komo guys ya Tetapi FC Hirenvin menyembunyikan hal tersebut guys Wah ini sangat-sangat membuat marah netizen Indonesia ya guys ya Kemarin habis lawan Australia Oh ini asisten Siapa? Marahin Marcelino Coach Sintayong guys Atau gak? Video itu Itu namanya di tiktok tuh ada Marcelino dimarahin Membahas tentang Marcelino yang sedang dimarahi Sintayong Enggak, gak tau lah marahnya apa ya Kayak misalnya kayak Kamu nih Saat melawan Australia kemarin ya Apa gitu kan Gak tau ya Gak tau ya Makan es, minum es gitu Jalan-jalan gak pake semidang Gak, gak, gak Itu Coach Sintayong ngomong apa Kenapa tiba-tiba mimiknya jadi ketawa gitu Jadi kayak bercanda Apa ya Coach Sintayong itu Menurut saya ya Oke, lumayan tiket ya Iya Walaupun Marahin Tapi Marcelino pun paham gitu Jadi Apa ya Di antara Menurut gue Kemestri Kemestri yang baik sih Jadi Walaupun Dimarahi Iya sih Ya oke aja gitu Santai gitu Ya bisa ketawa lagi Di ujung marahnya Ini ketawa aja Aku ngomong apa Coach Sintayong itu Suruh Percaya diri lebih Oh Jangan Apa ya Agak aneh gitu Waktu itu kan Maksudnya Mainnya agak sedikit Kurang Oke Suruh percaya diri gitu Oh ini momen saat Marcelino Ferdinand dimarahi Sintayong Kan ada momen-momen Seperti itu Di pinggir lapangan Bagaimanapun Marcelino itu adalah Anak emas Daripada Sintayong Kita perlu tahu itu Tentunya dia Saat Apa Saat Sintayong marah Marcelino pun Tentunya sudah Mengerti itu Nah seperti itu guys Tidak Tidak ada Hal-hal Yang negatif Seperti Atau yang Kalian pikirkan Sedangkan Sintayong juga Setelah memarahikan Tertawa Senyum-senyum YTH ketemu PSSI Pak Erick Tohir Kami memohon Kepada Bapak Erick Tohir Jangan terima Naturalisasi Emil Audero Mulyadi Karena di saat PSSI Sedang membutuhkan Jasanya Dengan sombongnya Bapaknya Berkata Lolos Piala Asia Saja Enggak Apalagi Piala Dunia Mimpi Kali Ya Sungguh Ironis Itu Sangat Melukai Hati Rayak Indonesia Dan Itu Masih Terniang Di Telinga Ini adalah Surat terbuka Dari Kekecewaan Masyarakat Indonesia Tentang Bagaimana Anggapan Daripada Ayah Emil Audero Kemarin Yang Sudah Melukai Banyak Masyarakat Indonesia Ya Gak Pastikan Sekarang Kita Sudah Punya Martin Pes Tidak Perlu Ada Emil 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 Yang Lain Tidak Perlu Itu Saya Gimana Melihat Bapaknya Wah Gak Tau Kalau Mengenai Natrosasim Masyidr Ibunya Orang Manado Eliano Ibunya Orang Maluku Bahkan Ibunya Masih Sering Pulang Ke Manado Melihat Yayasan Daripada Tunanetra Yang Dibina Jadi Mereka Sangat Indonesia Jadi Jangan Pernah Pertanyakan Merah Putih Mereka Ada Sebuah Video Hari Ini Baru Jangan Pernah Menanyakan Merah Mereka Bermain Tiba-tiba Adang Bawa Pemendera Merah Putih Lalu Dia Ambil Berah Merah Putih Dia Foto Itulah Itulah Nasional Nasional Kita Tidak Tidak Bisa Melihat Nasional Itu Karena Tentu Posisi Yang Hanya Menjadi Sebuah Kontraversi Dan Saya Rasa Apa Yang Kita Sedang Lakukan Untuk Semua Pemain Kita Tidak Ada Penjidisen Karena Sesuai Dengan Aturan Dari Pemerintah Harus Diangkat Sumpah Dan Ada Fleksibilitas Baik Disini Atau Di luar Negeri Itu Biasa Angkat Sumpah Di luar Negeri Juga Atau Kebetulan Memang Sekarang FIFA Matchday Sudah Tidak Ada Artinya Kita Harus Respect Kepada Klub Yang Tentu Mereka Bermain Disitulah Kita Mencari Cara Yang Sesuai Dengan Aturan Jadi Bukan Di luar Aturan Kita Coba Mengangkat Sumpah Di Negara Lagi Seperti Juga Beberapa Bangsa Indonesia Yang Sumpah Di Negara Lain Juga Jadi Bukan Sesuatu Yang Spesial Kita Tidak Ada Spesial Semua Kita Hormati Secara Hukum Baik Hukum Yang Ada Di Indonesia Maupun Aturan FIFA Oke Siap Lagi Lagi Kocinta Yang Mendapat Kabar Buruk Dua Pemain Yang Tidak Bukan Memperkuat Indonesia Pada Lagam Gada Pibah Rain Dan Cina Gara Gara Cedera Ini Dia Dua Pemainnya Kita Mulai Dari Yang Pertama Ada Jordi Ahmad Pemain dari Johor Darultazim Liga Malaysia Ini Tidak Bisa Memperkuat Indonesia Gara Gara Cedera Yang Belum Kunjung Selesai Dari Awal September 2024 Hal Inilah Membuat Kocinta Yang Harus Menggantikan Peran Jordi Ahmad Yang Kedua Ada Sandi Wals Pemain dari KV Mescalon Ini Juga Terancam Tidak Bisa Tampil Gara Gara Cedera Sandi Wals Sempat Tampil Full Di Lagam Arab Saudi Dan Australia Sekalian Namun Sandi Wals Menderita Cedera Semoga Saja Sandi Wals Sembuh Dan Bisa Memperkuat Timnas Indonesia Dari Dua Pemain Yang Tidak Bisa Tampil Melawan Bahrain Itu Dua Dua Danya Dari Posisi Lini Belakang Kita Tidak Perlu Bingung Ternyekan Apa Palapis Nya Kan Juga Banyak Dari Timnas Indonesia Kita Sendiri Gish Apain Oh Rakam Ratmangun Tolong Jangan Mendorong Teman Baik Saya Deskiritur Ramadhani Ratmangun Lain Kali Kirim Polisi Oh Ferrari Yang Dimasuk Ke Dia Bro Oh Wah Ternyata Begitu Dekatnya Rizky Rido Sama Wajir Ragnar Dan Wajir Ragnar Itu Tahu Kalau Ferrari Itu Sebagai Polisi Masih Kocak-kocak Sebenarnya Para Pemain Timnas Entah Sebuah Kebetulan Atau Tidak Pernyataan Mantan Presiden Indonesia Almarhum Gusdur Kini Ramai Diperbincangkan Di permukaan Publik Di dalam Sebuah Wawancara Tahun 2006 Gusdur Ditanya Mengenaikan Timnas Indonesia Masuk Piala Dunia Gusdur Lalu Menjawab Sulit Mungkin Sekitar 20 Tahun Lagi Mendengar Hal Itu Senada Hari Ini Timnas Masih Bertahan Di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Jika Ditambahkan Dari Tahun Gusdur Bicara Maka Pas 2026 Ini Apakah Apakah Iya 2006 Dan Piala Dunia 2026 Kita Amini Sajalah Kita Amini Sajalah Gimana Ya Gak Nyampe Kalo Dipikir Gusdur Itu Kalo Dipikir Kita Gak Nyampe Karena Gusdur Terus Kelas Wali Wah Semoga Aja Amin Tukang Timnas Indonesia Makan Korban Lagi Kali Ini Pelatih Dari Pelatih Australia Mengundurkan Diri Mengundurkan Diri Beberapa Menit Yang Lalu Di Instagram Resminya So Cruz Instagram Resmi Dari Timnas Australia Ada Postingan Kayak Gini Pernyataan Graham Arnold Yang Mengundurkan Diri Mengundurkan Diri Untuk Timnas Australia Mungkin Ini Dari Kegagalan Dari Dua Pertandingan Terakhir Dikualifikasi Pial Dunia Buntut Dari Kegagalan Dua Pertandingan Bahrain Dan Tidak Dapat Memenangkan Pertandingan Melawan Indonesia Dan Jakarta Seperti Sudah Kita Ketahui Hasil Pertandingan Indonesia Kemarin Adalah Osong Dan Bersaat Itu Graham Arnold Sangat Kecewa Bukan Karena Tidak Dapat Memenangkan Pertandingan Tapi Juga Tidak Dapat Satu Gopun Pegawak Indonesia Ya Kita Doain Aja Yang Terbaik Untuk Timnas Australia Dan Setelah Ini Kira-kira Siapa Lagi Komentarnya Sikat Wow Sampai Segitunya Timnas Australia Ini Adalah Salah Satu Korban Dari Sintayong Pelatih Timnas Indonesia Sampai Membuat Pelatih Australia Mengundurkan Diri Wow Keren Keren Jadi Buat Saya Kalau Memang Seperti Bila Kalau Beritindak Periksa Siapa Yang Menugaskan Wasit Periksa Pengawas Wasit Kusni Periksa Medcom Kenapa Sampai Begitu Sampai Ada Perubahan Jelas Kalau Ada Perubahan Pertandingan Di Menit Menit Akhir Menjelang Pertandingan Ada Apa Apanya Jangan Heran Keputusannya Ambur Adul Keputusan Wasit Eko Agus Memicu Kontroversi Bahkan Akhirnya Memicu Emosi Salah Satu Pemain Sampai Melepaskan Pukulan Gitu Gitu Iya Kalau Dilihat Dari Sini Bung Tawel Kalau Tidak Mengkritik Dari Pelatih Sintayong Dia Sebenarnya Benar Juga Tapi Kenapa Dia Tahu Nama Nama Yang Harus Diperiksa Seperti Itu Semoga Saja Ini Bung Tawel Terjerat Kasus Ini Mungkin Dia Tahu Sebenarnya Tentang Mesh Hilgers Dan Eliano Yang Disumpah Di Negara Indonesia Kita Sudah Tahu Pak Erick Tohir Sudah Percaya Nasionalismenya Jadi Kita Harus Mempercayai Mesh Hilgers Dan Eliano Kenapa Tidak Percaya Karena Pak Erick Tohir Percaya Kita Harus Mengikuti Ketua Bung Kita Karena Semua Itu Dari Pak Erick Tohir Efek Untuk Pelatih Australia Wow Saya Juga Tidak Menyangka Kenapa Pelatih Australia Sampai Mengundurkan Diri Akibat Gagal Menang Dari Tim Indonesia Sedangkan Di Pertandingan Sebelumnya Malah Kalah Dan Mungkin Ia Mengincar Pertandingan Dengan Timnas Indonesia Yang Akan Menjadi Kemenangan Tetapi Faktanya Indonesia Tidak Semudah Itu Malah Bikin Goal Saja Tidak Bisa Dan Berhasil Imbang 0-0 Di Kandang Timnas Indonesia Kan Secara Level Sangat Beda Jauh Kenapa Tidak Bisa Mengalahkan Seperti Itu Dari Federasi Sepak Bola Australia Gak Gak Bapalah Gak Usah Mengurusin Australia Kita Mengurusin Timnas Indonesia Saja Sekian Dulu Video Dari Saya Kita Jumpa Di Video Selanjutnya Jika Saya Mempunyai Kata Yang Salah Saya Memohon Maaf Tidak Lupa Saya Selalu Memohon Maaf Kepada Kalian Ya Gimana Saya Juga Manusia Biasa Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh